Setelah mengaku memberikan kesaksian palsu kepada penyidik Polda, Jawa Barat, Dede bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Kuasa hukum Dede, Jutek Bongso, memastikan pengajuan ini lantaran adanya potensi ancaman terhadap saksi serta untuk mengungkap kasus penggunaan Vina dan Eki secara jelas. Kedatangan Dede langsung diterima oleh komisioner LPSK dan langsung dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Selain mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, tim kuasa hukum Dede juga akan mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan terkait keterangan palsu Dede. Dan hari ini kami lagi-lagi mau menuju ke Barat Skrim sekarang karena ada jadwal untuk gelar perkara untuk laporan kami tentang AIP dan Dede. Tentang pengancaman itu ya Bang? Bukan-bukan, keterangan palsu. Keterangan palsu, ya. Kalau atas nama Pak Rudiana baru ada kegancaman dan apa namanya? Kekerasan, ya. Jadi, kita tunggulah hasilnya. Berarti nanti di Barat Skrim ada terbedaannya juga ikut atau gimana? Enggak lah. Kan yang dipanggil kami kuasa hukumnya. Ya tentu ya kami, dalam ini kami berikan bukti tambahan, kami akan sampaikan apa fakta yang terbaru dan juga bukti-bukti tambahan, kami akan serahkan. Ada bukti surat, ada keterangan lain, nanti kita sampai.